. Dengan pengawalan ketat petugas gabungan Polrestabes dan Polsek Sukarami serta TNI, sebanyak 521 kotak suara PPK Sukarami diangkut dengan kendaraan truk dari depan pintu aula kecamatan Sukarami Kebung Bunga Palembang Minggu tanggal 3 Maret tahun 2024 malam. Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Palembang akhirnya menyetop dan mengambil alih kegiatan penghitungan surat suara di PPK Kecamatan Sukarami pada pukul 19 setelah terjadi kericuhan dan diduga terindikasi penggelembuangan suara. Penghitungan surat suara ulang tersebut dilakukan di kantor KPU Palembang. Ketua KPU Palembang, Syawaludin Usai meninjau langsung kegiatan tersebut mengatakan ke Insan Pers bahwa pengambil alihkan penghitungan suara karena ditemukan dugaan penggelembungan suara oleh PPK Sukarami. Penggelembungan terjadi di seluruh TPS di wilayah terpadat kecamatan Sukarami Kota Palembang. Sementara ini ada dugaan penggelembungan suara untuk tingkat DPR RI. Saat ini kita ambil alih dan akan hitung ulang semua surat suara DPR RI. Ujar Syawal, Minggu tanggal 3 Maret tahun 2024 malam. Dia menyebutkan ada 521 kotak suara yang akan dihitung ulang dan malam ini juha dibawa ke kantor KPU Palembang. Saat ini, pihaknya menganggap penghitungan surat suara yang ada di tujuh kelurahan di wilayah Sukarami tidak berlaku. Kita anggap nol lagi untuk suara DPR RI. Malam ini kami bersiap untuk hitung ulang dan akan menyurati dan membuat mandat untuk semua parpol untuk mengikuti hitung ulang di KPU Palembang, katanya. Syawaludin mengatakan belum mengetahui dugaan kekalek partai mana penggelembungan suara yang dilakukan oleh PPK Sukarami. Belum-belum tahu kita kalek dari partai mana kata dia. Terkait pelanggaran itu, seluruhnya atau sebanyak 5 PPK di Kecamatan Sukarami, terhitung Senin tanggal 3 Maret tahun 2024 semua dinonaktifkan. Mereka tidak lagi bertugas sebagai PPK. Jelasnya, termasuk ketua PPK-nya dinonaktifkan. Sudah coba saya hubungi tapi tidak. Dari berita acara yang dibacakan oleh KPU Syawaludin, bahwa akan dihitung ulang yakni rekapitulasi surat suara DPR RI di 7 Kelurahan Sukarami, Palembang. Rekapitulasi DPRD Provinsi Wilayah Kebun Bunga ada 45 kota suara, DPRD Kota Kelurahan Kebun Bunga ada 43 kotak dan DPRD Kelurahan Sukajaya tersisa 5 kotak suara jelasnya. Kota, DPRD Kota Kelurahan Kebun Bunga sebanyak 40 kota suara jelasnya. Kota, DPRD Kota Kelurahan Kebun Bunga DPRD Provinsi 45 TPS dan 5 TPS untuk DPRD Kota Kelurahan Sukajaya tersisa. Mungkin besok, malam ini kami menyiapkan untuk kesiapan penghitungan esok hari dan mungkin insya Allah malam ini kami akan bergurah ke parkol untuk membuat kurang-kurang mengikuti proses penghitungan kurang di kantor Kota Kelurahan. Ini dugaan, ini dugaan, dugaan, penghubungan, dan DPRD. Berapa jumlah amat-tugu? Ini kelurahan, dari gestamatan ini berarti 50 dimaran 21 KK. Semuanya kita bawa ini di kelurahan untuk kesamaian Heritage Barat. Maka saja 21 kotak iniga? Ya, 524 kotak dari K�. Di tavapan kuliah kita. Apakah yang sudah dihitung itu dianggap nol atau gimana Pak? Ya dianggap nol, kita hitung ulang lagi DPR RI atas seluruh? DPR RI, yang apa namanya, kelurahan kota sama provinsi? Sebagian sudah Sebagian sudah dianggap nol atau enggak? Belum itu tadi, untuk kepentingan itu ada 45 GKS LPRD provinsi Dan 13 GKS LPRD itu untuk DPRD provinsi Untuk Buka Jaya tadi ada 5 GKS LPRD yang belum emang Untuk RG, total pengurahan 1 Kekamatan Jadi kota sama provinsi yang sudah tidak dihitung ulang ya Pak? Tidak, kita ada uang-uang Terus, kepentas ketika saya beda selanjutnya Besok, mulai besok kami non-aktifkan Jadi ini 100% diambil alih oleh Kepi Kota Palembang Itu seluruh ya? Yang ditengahkan DPRD Seluruh ya? Seluruh ya? Ketua-nya apa? Ketua-nya apa? Ini belum, 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 belum tadi Belum dihitung Itu ya? Kan sekannya Izin kami nak Eh, bawa 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 Ketua-nya apa? Bawa 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 Terima kasih.